selamat datang pemiksa pasukan info hadir di bukan libur anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini, dari motif dan hukuman pelaku yang pamerkan alat kelamin, hingga truk muatan buah naga berguling di jalan raya muling inilah berita yang akan kami sajikan dua orang sindikat pencuri tanaman bonsai yang bernilai jutaan rupiah di buku polisi, keduanya telah beraksi di 9 TKP berbeda dua orang itu adalah Doni Elari Uswari, 43 tahun warga kenyamatan Purworejo kota Pasuruan, dan Sofian Hadi 36 tahun, warga jalan veteran kelurahan Bukulor, kenyamatan panggung Rejo, kota Pasuruan Doni dan Sofian Hadi dibekuk pada hari Sabtu 13 Februari 2021 lalu kini, keduanya sudah berada di tahanan maupolres Pasuruan kota wakil polres Pasuruan kota kompel pelianto mengungkapkan sindikat mereka berjumlah 5 orang 3 orang lainnya saat ini masih buron saat ini, polres Pasuruan mengantongi identitas 3 orang yang menjadi rekan dari Doni tersebut pihaknya juga menetapkan ketiganya sebagai daftar pencarian orang saat ini, tim Resmob Surapati Polres Pasuruan kota masih memburuk ketiganya sebab ketiganya tidak ada di rumah mereka masing-masing dalam melakukan aksinya dikatakan prianto mereka menggunakan sepeda motor berboncengan dua orang dan tak hanya tanaman bonsai mereka juga menggasak burung perkutut dari tangan tersangka polisi mengamankan 13 tanaman bonsai berbagai jenis mulai dari gelima batu dolar kimeng kawista kelapa mini murbei semuanya dicuri di 9 TKP berbeda sementara untuk burung perkutut polisi mengemankan sebanyak 11 ekor burung perkutut beserta sangkarnya pelasan burung perkutut ini mereka curi dari 12 TKP yang berbeda kepada polisi keduanya mengaku telah menjual beberapa bonsai dan burung perkutut hasil curiannya keuntungannya mereka buat mabuk-mabukan dan keperluan pribadi perbuatan kedua tersangka ini oleh polisi dikenai biaya 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara kondisi jalan berlubang di Kabupaten Bangsurwan kembali memicu kecelakaan terbaru Senin pagi 15 Februari Sri Wahyuni jadi korban ibu rumah tangga asal Kelurahan Mijo kecamatan Karangploso Kabupaten Malang itu alami kecelakaan tunggal di jalur Malang-Surabaya masuk desa Karanjati Pandaan informasi yang dihimpun menyebutkan kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 5 pagi pagi itu Sri Wahyuni mengendarai motor Honda Scoopy Bernopol N3549EBT seorang diri saat sampai di lokasi kejadian ia tak menyadari ada jalan berlubang di depannya motornya pun terperosok seketika itu motor korban oleh korban pun terjatuh ke asfal jalan usaha kejadian korban sempat tak sadarkan diri akhirnya korban dievakuasi petugas dengan dibantu warga sekitar selanjutnya dibawa ke IGDRS Mitra Sehat Medika di Bypass Pandaan korban didapati alami luka kaki kanan robek mata kanan lebab dan kaki kiri lecet sementara motor yang alami sejumlah kerusakan juga diamani ke pos lantas polsek Pandaan pasca kecelakaan itu ruas jalan setempat langsung diurup dengan tanah hingga rata dengan asfal tujuannya agar tak ada lagi pengguna jalan terjatuh kerusakan jalan juga terjadi dari arah Bypass menuju pelintahan dan sebaliknya yang terletak di simpang empat keluncing keluran petungsari kejamatan Pandaan seorang pengendara motor terjatuh di jalan yang sama usai terperosok di jalan berlubang yang jadi korbannya adalah Sindu Gunawan 69 tahun seorang pengendara motor asal babatan Surabaya ia mengalami luka kepala dan robek jari tangan kiri robek serta lecet-lecet di kaki dan tangannya ia pun mendapatkan perawatan medis di rumah sakit sahabat Suwayono Sukorejo informasi yang dihimpun pagi itu sekitar pukul 9 pagi Sindu mengendara motor Honda Vario Bernopol L6008 JL ia melaju dari arah Malang ke Surabaya di jalan kabupaten itu permukaan jalan atau asfal rusak parah bahkan seringkali pengendara motor jatuh saat melintas di ruas jalan tersebut utamanya saat malam hari atau saat hujan turun karena permukaan nasfal yang berlubang dan mengelubat tidak terlihat oleh genangan air kondisi jalan menuju wisata alam Banyu Biru di kenyamatan Winongan juga rusak parah terutama jalan utama menuju lokasi wisata rusak parah banyak dijumpai lubang jalan dengan ukuran besar hingga kecil dan musim hujan seperti sekarang lubang-lubang jalan itu pun digenangi air jalan rusak itu terjadi dari pertigaan jalan raya bandaran menuju jalan raya Banyu Biru selama musim hujan kerusakan makin parah lubang-lubang juga digenangi air sehingga membahayakan pengguna jalan rusaknya jalur wisatawan jalan raya bandaran Banyu Biru kenyamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di Soroti DPRD setempat Dewan meminta jalan tersebut segera dilakukan peningkatan tak segera dilakukan perbaikan ketua komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan Saifuah menunturkan untuk melakukan peningkatan pada jalan dengan di beton orang pengendara motor pamerkan alat kelamin di jalan raya Bangil Pasuruan korban menyebut sudah 3 kali menjumpai peristiwa tersebut korban DR 24 tahun bersama temannya MR mengalami peristiwa yang sama sebanyak 3 kali ia menyebut jika pria yang melakukan aksi tersebut adalah sama mulai dari jaget hingga sepeda motornya ia juga menjelaskan 3 kejadian tersebut walaupun lupa kapan kedua peristiwa itu terjadi yang pertama yakni dibuntuti mulai jalan raya Raci Kabupaten Pasuruan yang kedua yakni di depan Samsat Bangil dan yang terakhir pada minggu 14 Februari tepat di perlintasan kereta api ke Pura Masuk Kecamatan Bangil sekitar pukul 1 siang dalam video tersebut DR juga memberi keterangan nopol sepeda motor yang dipakai oleh pria yang memiliki ciri-ciri berkulit hitam dan terlihat seperti bapak-bapak meski sudah 3 kali diteror DR tidak ada niatan untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi menurutnya cukup dibuat viral agar tidak ada orang lain yang menjadi korban selain itu dengan viralnya video itu dengan sendirinya akan direspon oleh pihak berwajib tepat hari Kamis 18 Februari pelaku yang memainkan alat kelamin di jalan layang bangil ditangkap pelaku mempertontonkan kemaluan di jalanan pasuruan ternyata sudah dilakukan sejak tahun 2017 Kapolres Pasuruan AKBP Rofi Kriptohimawan mengungkapkan tersangka B telah melakukan aksinya sejak tahun 2017 selama itu pula pelaku telah beraksi di 6 wilayah Rofi menyebut bahwa tersangka diduga mengidap kelainan psikologis untuk itu polisi telah menjatuhalkan tes psikologis guna memastikan kelainan yang diidap oleh tersangka tersangka Busa Rudin 38 tahun mengaku perbuatan takas nonoh ini membuatnya merasakan kesenangan lain kendati ia sudah memiliki istri di rumah pelaku yang memamerkan alat kelamin itu pun diancam maksimal 10 tahun dengan denda maksimal 5 miliar rupiah Kapolres Pasuruan AKB Pirovik mengungkapkan Busa Rudin melangkat pasal 36 UU nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi seorang petugas kebersihan bernama Abdul Fatah 30 tahun ditemukan tewas setelah hanyut di sungai keluran kecamatan periken Kabupaten Pasuruan Rabu 17 Februari siang PLT kepala BBBD Kabupaten Pasuruan Ritwan Hadis mengungkapkan jika saluran air yang mengalir vertikal ke bawah itu lebarnya sekitar 1 meter haliran itu kemudian mengarah ke sungai besar terjalnya medan sungai membuat tim SAR BBBD Kabupaten Pasuruan yang dibantu puluhan warga baru bisa menemukan korban setelah satu jam korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tersangkut kebatuan sungai pecalukan sekitar 100 meter dari TKP sementara Fahmi salah satu kawan korban menyebut bila sebelum kejadian korban berinisiatif membersihkan saluran air yang tersubat sampah hingga mengakibatkan mengendangan saat hujan mengguyur dia juga mengungkapkan setelah membersihkan sampah itu korban pencing dan terpeleset jatuh agenda agenda perjalanan Duyanto warga kejamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menuju kota Surabaya sempat tersendat 19 Februari 2021 pasalnya truk muat buah naga tersebut terguling usai menabrak penerangan jalan umum syukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun arus lalu lintas sempat tersendat karena bodi truk memakan separuh jalan tak hanya itu muatan buah naga juga tertumpah ke jalan akibatnya pengendara yang melintas dari arah timur ke barat harus berjalan dengan hati-hati agar tidak terkena muatan yang tertumpah itu informasi yang dihimpun kecelakaan tunggal itu terjadi sekitar pukul 8 pagi pagi itu Duwianto mengemudikan truk Hino bernomor polisi P8330UP warna kuning dari arah barat ke timur ia hendak mengatarkan muatan buah naga ke kota Surabaya namun setibanya di jalan raya Sumurwaru desa Sumuranyak kejamatan nguling pembuatan basuruan truk yang dikemudikan oleng akibatnya truk pun terguling ke arah kanan dan muatan dalam truk meluber kejalan proses evakuasi sekitar 30 menit cuma karena laka tunggal tadi langsung diselesaikan sendiri oleh pemilik truk diduga penyebab utama kecelakaan akibat dari sopir truk yang menghantuk selamat menikmati